Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan praktek memakai kain ihrom khusus untuk bapak-bapak atau laki-laki Dan ini khususnya bagi yang umroh dari Madinah ketika memikot di Bir Ali Ini suasana hotel, biasanya kita memakai kain ihrom di hotel Di kamarnya masing-masing Nah kita akan praktekkan untuk bapak-bapak khusus ada dua laki-laki-laki Yang pertama ini untuk dipakai disambungkan dan satu lagi untuk dipakai di atas Nah ketika kita memakai kain ihrom tentu jangan lupa hati kita Terus ingat kepada osman wakala diniatkan ihrom ini adalah ihrom untuk melaksanakan umroh Supaya untuk kita menangkapi sebuah Nah yang pertama kain ihrom satu lagi untuk disambungkan Kita akan praktekkan seperti ini Pegang ujung kiri ujung kanan Kemudian ujung kiri kita bantu dengan pancake seperti ini Kemudian diatur sedikit rupas supaya kanan kiri seimbang Antara kanan ini dan kiri Nah setelah ini kemudian yang kanan ditutup dibalas dengan dua kiri Nah ketika kita melihat ke kain ihrom yang kita pakai disarungkan Kita harus pastikan dua hal Yang pertama keamanan Keamanan itu lihat dari sini Jadi aman dari hal-hal yang kurang baik Kemudian nyaman ketika kita melangkapi Baru kita sarungkan seperti ini Sarungkan Nah batas bawah harus di atas mata tapi Minimalnya pas mata tapi jangan lebih banyak Untuk memperkuat posisi sarung supaya tidak berorot Boleh dibantu dengan salut Salut yang biasa dipakai oleh kita atau khusus kiri herom selanjutnya Selanjutnya kita akan praktekkan satu heleng kiri herom lagi Diperuntukkan dipakai untuk menutupin bagian atas tubuh kita Nah kita lihat seperti ini Nah kain ihrom yang dipakai disini itu ada dua posisi Posisi yang pertama yaitu ihrom namanya itibak Artinya kita akan membuka tangan sebelah kanan untuk posisi toraf Dusis untuk toraf Contohnya seperti ini Ujung kiri kita akan matikan disini Masukkan sini kalau ada sabuk dimasukkan sabuk Supaya ini tidak bergerak kemana-mana Kita kunci disini Nah baru yang kanan ini Ketika kita mau toraf Ini diselempangkan kesini Seperti ini Nah ini posisi ketika toraf Misalnya kita ingin lebih nyaman Supaya ini tidak bergerak Ini kan istilahnya hidup ya Bisa juga Model dikesegikan gitu ya Dibatikan disini Ini juga tidak diaran Yang penting ikhrum kita nyaman Kemudian masih dipakai di atas Yang harus hati-hati adalah Jangan sampai kaya ikhrum ini menutupi kepala kita Ini bisa melanggar dan mengenai Nah kemudian ada posisi ketika ikhrum yang dipakai di bagian atas Di luar toraf Misalnya kita mau sholat Mau sahih atau mau berzikir Banyak ikhrum di masjid Nah sebaiknya Adalah Ditutup Seperti ini Ini bisa disimpan kesini Seperti begini Nah atau Bisa juga Bisa dimatikan kesini Disimpan disini Sehingga Ini bisa kita pakai nyaman Apalagi kalau kita bawa rangsel Bawa tas Sehingga disininya tidak terubah-rubah Ini yang harus kita lakukan Prisipnya adalah Bagaimana kita nyaman Dan juga aman Saya dengan Ustaz Dunggung Abdul Gani Pembimbing dari MPT Janggara Umroh dan Haji Mudah-mudahan manfaat Dan kita bisa diundang Allah kebentu Insya Allah Umroh kita mabur Dan mendapatkan kebaikan kepada Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih